Halo selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar matematika Sebelumnya kita berikan salam dulu Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Tentang sudut-sudut yang terbentuk jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis yang lain Kita akan gambar, misalnya ada garis K Sejajar dengan garis M Dua garis ini sejajar dipotong oleh sebuah garis, misalnya ini garis M Nah, mari kita perhatikan Di sini ada dua buah garis yang berpotongan Seperti yang kita pelajari yang lalu Bahwa dua garis yang berpotongan akan membentuk sudut Di sini ada sudut A1, A2, A3, dan A4 Ini kita beri nama sudut B1, B2, B3, dan B4 Kita lihat yang pertama Sudut-sudut yang terhadap Sudut A1 ini menghadap ke kiri atas Sudut B1 ini juga menghadap ke kiri atas Berarti sudut A1 dan sudut B1 adalah sudut yang terhadap Sudut A1 dan sudut B1 terhadap Lalu sudut A2 terhadap dengan sudut B2 Sudut A3 ini Sudut B2 terhadap dengan sudut B3 Kemudian sudut A4 ini Saya ajak dengan sudut B4 Setelah kita melihat sudut-sudut yang terhadap Yang kedua Kita lihat sudut dalam berseberangan Kita amati Gadis berikutnya Sudut B4 Sudut ini merupakan sudut dalam Misalnya ini A 1, 2, 3, 4 Berarti A4 Berseberangan dengan sudut B2 Sudut B2 Sudut dalam berseberangan Demikian juga sudut A3 Dan sudut B1 Merupakan sudut dalam berseberangan Sekarang Kalau tadi sudut dalam berseberangan Kita akan beras yang selanjutnya adalah sudut luar berseberangan Dari gambar ini coba kita amati Mana yang merupakan sudut yang merupakan sudut luar berseberangan Sudut A1 Dan sudut B3 Yang kedua Yang kedua sudut B4 Sudut A2 Dan sudut B4 Dan sudut B4 Masih ada lagi sudut di bawah berseberangan Masih ada lagi sudut sepihak Ada sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak Yang dikatakan sepihak ini kita lihat batasnya ya Yaitu garis M Misalnya Yang berada di atas garis M Kita beranama A1 2 3 4 B 1 2 3 4 Sudut dalam sepihak Yaitu yang berada di antara Dua garis gajar K dan R Dan di atas garis M Atau yang di bawah garis M Jadi kosongannya yang mana? Yang pertama adalah Sudut A2 Dan Sudut B1 Yang kedua Sudut B A3 Maaf Sudut A3 Dan Sudut B4 Selanjutnya kita akan melihat sudut luar sepihak Kita perhatikan dari gambar ini Yang dimaksud sudut luar sepihak Adalah yang di luar garis K Dan yang di luar garis R Misalnya sudut A1 Dan Sudut B2 Sudut A1 ini Dengan sudut B2 ini Merupakan sudut luar sepihak Pasangan yang lain Pasangan yang lain yaitu Sudut A4 Dan sudut B3 Sudut A4 Dan Sudut B3 Inilah sudut-sudut yang terbentuk dari Dua garis yang sejajar Dan dipotong oleh sebuah garis yang lain Untuk lebih selanjutnya nanti Teman-teman bisa mengerjakan soal yang akan diberikan Yang akan dikirim dalam Google Classroom ini Untuk selanjutnya Kita akan membahas tentang hubungan besar sudut pada dua garis yang sejajar Yang pertama nanti Sudut-sudut yang sehadap Kedua Sudut dalam berseberangan Yang ketiga Sudut luar berseberangan Yang keempat Sudut dalam sepihak Dan yang kelima Sudut luar sepihak Ada dua garis sejajar Yaitu garis K dan garis L Yang dipotong tadi oleh garis M Kita akan melihat besarnya sudut yang sehadap Misalnya tadi ini sudut A Dua Dan sudut B Dua Ini dengan ini adalah sudut yang sehadap Maka kalau diketahui Besar sudut A Dua ini Misalnya 50 derajat Maka Besar sudut B Dua juga 50 derajat Mengapa? Karena Besar sudut yang sehadap Itu sama Kita bisa menemukan pasangan-pasangan Sudut yang lain Kemarin kita sudah belajar tentang Suplemen Maka kalau disini ada sudut B1, B2, B3, dan B4 Sudut A3 merupakan suplemen dari sudut A2 Besar sudut A3 Sama dengan 180 derajat Dikurangi 50 derajat Nah sudut A3 ini Juga sehadap dengan sudut B3 Maka besar sudut B3 juga sama Jadi tentang sudut-sudut yang sehadap Sudut-sudut sehadap Mempunyai ukuran sama besar Sudut-sudut sehadap Sudut-sudut sehadap mempunyai ukuran sama besar Sehingga sudut A1 sama dengan sudut B1 Sudut A2 sama dengan sudut B2 Sudut A3 sama dengan sudut B3 Sudut A4 sama dengan sudut B4 Seperti tadi contohnya ini Sudut A1 itu nanti dicari dengan menggunakan suplemen dari 50 Nanti sudut A1 sama dengan sudut B1 Sudut A1